Pemirsa razia protokol kesehatan dilakukan di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Di Pola Gebang, Jakarta Timur, pengendara sepeda motor menabrak pengemudi ojek online karena berusaha kabur. Sementara di Tanjung Duren, Jakarta Barat, pemirsa ada seorang pengendara mobil menabrak mobil lainnya di depannya saat mencoba menghindari petugas. Pengendara sepeda motor menabrak pengemudi ojek online ketika kabur dari razia masker. Insiden ini terjadi di ruas jalan Dr. Sumarno, Pulau Kebang, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa Siang. Sempat terjadi bangku hantam hingga akhirnya dipisahkan oleh petugas. Saya lagi kantor barang jalan pelan, cuma dia ini kan distopin sama bapak-bapak ini. Ini memang wajibannya memang bapak-bapak ini, tapi kenapa dari belakang dia langsung ngegas, nabrak saya mungkin panik atau gimana, mungkin ketakutan. Razia masker di Jakarta ini digelar hingga 8 Februari mendatang. Di Tanjung Duren, Jakarta Barat, seorang pengendara mobil berniat kabur dari razia masker. Namun, upainya gagal karena mobilnya menabrak kendaraan yang berada tepat di depannya. Pengendara mobil ini sempat terlibat adu mulut dengan petugas. Kita berhentikan, tapi kita berhentikan karena mobil yang depan berhenti, dia mau kabur, jadi menabrak mobil yang depan, Pak. Di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang perempuan berteriak menyatakan malu saat diberi sanksi razia masker. Meski begitu, dia tetap menyelesaikan sanksinya membersihkan fasilitas umum. Karena nggak pakai masker. Kenapa kok nggak pakai masker? Kan tahu kan peraturannya. Tahu PSBB diperpanjang. Terus kenapa nggak pakai masker? Kan saya pernah sebentar buka doang. Kenapa dibuka? Saya mau bernapas, Pak. Terus tak pakai masker. Tim Liputan CNN Indonesia.